Kita ke informasi lain, Majelis Hakim Pengadilan TPKOR di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang putusan SELA 3 terdakwa kasus korupsi proyek BTS 4G. Hasilnya, Hakim menolak eksepsi Jonny G. Plate dan tim kuasa hukumnya. Mantan Menteri Kominfo Jonny G. Plate hari kemarin, maksud kami, hadir dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Dalam sidang putusan SELA tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Fahzal Hendry menolak eksepsi terdakwa Jonny G. Plate. Hakim menyebut, eksepsi Jonny G. Plate dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki alasan yang cukup. Atas putusan tersebut, JPU diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Sidang putusan SELA ini dilakukan untuk tiga terdakwa, yakni terdakwa Anang Ahmad Latif, Jonny G. Plate, dan Yohan Suryanto. ...tindak pidana korupsi nomor 55, BTSUS TPK 2023. Mengadili, satu, menyatakan eksepsi tim penasih hukum terawak Jonny G. Plate tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penutup umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terawak Jonny G. Plate dengan surat dawaan register perkara nomor PDS 24-M114-FT1-06-2023 dan tanggal 16 Juni 2023. Tiga, menanggungkan biaya perkara sampai putusannya. Terima kasih telah menonton!